Bagaimanakah yang disebut ibu duraka itu? Ini ceritanya ada seorang ayah marah. Anaknya tuh badung, bandel, durhaka. Ngaduk pada Umar bin Khotok. Rupanya anaknya baik biarpun badung, bandel, tapi cerdas. Ya Khalifah, apakah kewajiban ayah kepada anaknya sebelum dia lahir? Khalifah Umar matakan memilihkan ibunya yang baik. Ngajar kenal Quran beri nama yang baik. Lalu anak itu, wahai Khalifah, ayahku telah durhaka kepadaku sebelum aku lahir. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya. Bagaimanakah yang disebut ibu durhaka itu? Apa ibu? Ibu durhaka. Terima kasih ibu ya, itu saja pertanyaan dari saya. Ibu yang durhaka kepada anak adalah yang salah milih bapaknya. Nyari suami yang asal saja dari Facebook. Nggak jelas anaknya siapa, orangnya kayak apa, atau nggak sholat pemabuk. Nah ini, ini ibunya telah durhaka kepada anaknya sebelum anak lahir. Makanya kalau cari suami, jangan hanya karena dia banyak duit. Banyak duit, banyak maksiat. Anda durhaka kepada anak. Karena Anda akan mencarikan ayah buat anak. Anda laki-laki bejat. Jadi, kedurhakaan seorang anak, seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, di saat salah memilih pasangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kedurhakaan seorang tua kepada anaknya, di saat tidak mendidik, kenal Allah dan Rasulia. Ini kedurhakaan. Tidak dibimbing, kenal Allah. Maka itu orang tua yang durhaka kepada anak. Tidak diberi, diajarkan akhlak yang mulia. Itu adalah kedurhakaan orang tua kepada, bukan anak. Sehingga kalau kita bicara di sana tentang, anak durhaka kepada orang tua, rasanya gede, tapi bisa saja kedurhakaan anak, sebabnya orang tua tidak pernah mendidik, sama-sama seorang neraka. Maka, wahai para orang tua, tanyakan kepada dirimu sendiri, di mana mau anakmu? Anakmu boleh jadi dokter, tapi dokter yang ahli sujud, yang takut kepada Allah, yang takut keharuman. Anakmu boleh jadi insinyur, tapi yang takut kepada Allah. Makanya kalau menikah, jangan hanya karena senang, cinta, apalagi urut, sudut, dua, dunia, sudah tahu dia tidak benar, ahli maksiat masih di nikahi, hanya gara-gara kaya, anda sudah dolim kepada anak anda. Sama. Seorang laki-laki juga sama. Nabi yang menikahkan, kalau menikah itu pilih dong agamanya dahulukan. Kalau tidak, kita akan dolim kepada sang anak. Ini ceritanya ada seorang ayah marah, anaknya itu badung, bandel, durhaka, ngaduk kepada Umar bin Khotok. Rupanya anaknya baik biarpun, badung, bandel, tapi cerdas. Ya Khalifah, apakah kewajiban ayah kepada anaknya, sebelum dia lahir? Khalifah Umar matakan, memilihkan ibunya yang baik. mengajarkan Al-Quran, beri nama yang baik. Lalu anak itu, Wahai Khalifah, ayahku telah durhaka kepadaku sebelum aku lahir. Aku tidak dipilihkan ibu yang baik, aku tidak beri nama yang baik, aku tidak pernah diajari Al-Quran. Bapaknya malah dihukum sama Umar. Kau tidak didik anak dengan benar. Jadi seperti itu ya, tolong ya, yang masih jomblo-jomblo ini, lihat, cari pasangan yang benar. Jangan hanya asal seneng saja, asal cinta, katanya bahasa cinta. Cinta itu karena Allah, ada kriterianya dong. Asal cinta-cinta gak jelas sih zaman. Apalagi cinta hulus, cinta duit, hanya kara-kara dia, wah pakai mobil, langsung ini, nyungsep di dunia, nyungsep, hutangnya mobil rental, hutangnya banyak, segala macam. Wah, kapokmu kapan? Jadi tolonglah cari suami yang benar agama, akhlak, kedekatan pada Allah, kedekatan pada orang tua. Harus kita jadikan pertimbangan terberat di dalam kita, memilih pasangan. Itu saja. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam.